Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Hebo Kembali viral Kekebatan, kekuatan Dan safety tingkat tinggi Telah ditunjukkan kembali oleh Mobil Cina Kali ini, mobil Cina mengalami Kecelakaan yang sangat parah Mobil ini masuk ke dalam jurang Yang dalam dan telah Berguling beberapa kali Dengan kecepatan tinggi Ya miriplah dengan kasus mobil Tank 300 yang telah mengalami Asiden dengan berguling beberapa kali Dengan kecepatan tinggi Dan hasilnya luar biasa Karena tank 300 Tidak mengalami kerusakan sedikitpun Bahkan kacanya pun tidak pecah Nah, untuk mobil Cina Yang satu ini Mirip-mirip kejadiannya Tapi Yang ini Lebih gila Karena terperosok kejurang Yang sangat dalam Penuh bebatuan Dengan kecepatan tinggi Namun ajaibnya Penumpang Dalam mobil ini semuanya Selamat Hanya mengalami Luka minor saja Gila ya Kalau mobil biasa Udah kayak gimana tuh Ini aja Mobil mewah Mobil mahal Land Cruiser Yang hanya berguling di pasir Kerusakannya Udah parah kayak gini Apalagi mobil biasa ya Oke Lanjut lagi Ke mobil Cina yang tadi Nah hebatnya Setelah mengalami Asiden parah Mobil ini Secara otomatis Langsung mengirimkan Sinyal darurat Atau SOS Ke satelit Dan langsung terhubung Ke pusat pelayanan Dari produsen mobil ini Lalu Tidak lama kemudian Tim penyelamat pun Langsung datang ke lokasi Karena mobil ini Memang punya fitur SOS Keren ya Lalu Mobil apa sih ini Sabar Nanti kami Pasti akan infokan detail Mengenai mobil ini Namun sebelumnya Kami perlu sampaikan Dari dahulu Bahwa Bukan cuman Satu Atau dua kali Kejadian horor Telah menimpa Mobil Cina Sebelumnya juga Pernah Tertangkap kamera CCTV Mobil Cina mengalami Excedent fatal Tertabrak truk Lalu mobil Berguling berkali-kali Dengan kecepatan tinggi Dan berakhir Dengan masuk ke jurang Semua mengira Penumpang Dalam mobil ini Sudah lock out Pindah alam Tapi luar biasanya Dilaporkan oleh Media Cina Semua penumpang Dalam mobil ini Telah selamat Bahkan Hanya mengalami Luka minor saja Dah syat ya Oh iya Perlu Kami sampaikan Bahwa Mobil Cina Yang baru-baru ini Mengalami Kecilakan fatal adalah Mobil keluaran Dari Jilly Memang gila sih Mobil-mobil Jilly Sebelumnya juga Ada Jilly Zicker 009 Yang kuat Ditimpa Trick Mollen Seberat 30 ton lebih Lalu Mobil lainnya Kuat Ditimpa kontainer Kuat Diadu bagong Dan bisa berlaga layaknya Sebuah tank Dengan menabrakan Mobil ini Ke kaca Tembok Bahkan beton Kuat banget ya Luar biasa Nah Banyak yang bilang Bahwa Tandingan Jilly itu Volvo Ada juga yang bilang Volvo adalah lawan Hehehe Sebenarnya Itu kurang tepat Karena Sudah sejak lama Volvo Telah dibeli Oleh Jilly China Jadi Keduanya Punya teknologi safety yang sama Dan Kini Hampir Sebagian besar Mobil Volvo Dibuat oleh China Bahkan Mobil Volvo Buatan China itu Lebih baik dibandingkan Mobil Volvo Buatan Eropa Atau Suedia sekalipun Mantap ya Balik lagi Ke mobil Jilly yang awalnya Mobil ini Sangat luar biasa Selain kuat Dan aman Mobil ini juga Punya jarak tempuh Yang sangat jauh banget Yaitu Dapat mencapai 1.400 km Punya fitur Dan teknologi canggih Memiliki tenaga yang buas Namun harganya Pasti Gak akan nyangka Karena Murah banget Lalu Mobil Jilly apa sih Yang baru-baru ini Mengalami kecelakaan fatal tersebut Berapa harganya Kapan masuk Dan dipasarkan di Indonesia Bagaimana dengan Spesifikasi lengkap Dan info lengkap Dari mobil ini Mau tau dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Pertama Kita bicara dulu Soal desainnya Sebelumnya Perlu Kami sampaikan Bahwa ini merupakan Mobil Jilly Link Enco Zero Edge EMP Yang telah resmi Diluncurkan Mobil ini Diposisikan sebagai SUV Ukuran menengah Dan punya dimensi Dengan panjang 4.820 Lebar 1.915 Dan tinggi 1.685 mm Dengan jarak sebu roda 2.848 mm Desainnya Berdasarkan Bahasa desain The Next Day Link Enco Adapun Elemen desain Yang menonjol Antara lain Pintu Tanpa bingkai Dan gagang pintu Tersembunyi Yang membuat Tampilannya Lebih trendy Muka depan Yang tertutup Dipadukan Dengan lampu depan Split Yang disematkan 32 LED Dan Punya grill Berbentuk trapezium Berwarna hitam Di bagian bawah Pada bagian buritan Telah menggunakan Desain lampu belakang Tipe tembus pandang Punya juga Spoiler atap Dan untuk Tata letak knalpot Tersembunyi Lalu Untuk ukuran rodanya Menggunakan velg 21 inci Lalu Bagaimana dengan Interior Dan fiturnya Oke Berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal Fitur Pada Bagian kabin Cockpitnya Memiliki Panel instrumen Full LCD 12,3 inci Lalu memiliki Layar kendali pusat 15,4 inci Dan AR-HUD 92 inci Dan dilengkapi Sistem operasi Flame Auto Dari Meizu Flame Auto Dilengkapi Dengan dua chip 7nm Yang dikembangkan sendiri Dengan daya komputasi Yang setara Dengan dua chip Qualcomm Snapdragon 8155 Hadir pula Konfigurasi lainnya Termasuk pengatur Sungguh otomatis Kontrol pengenalan suara Dan lampu sekitar Lalu Mobil ini juga hadir Dengan sistem bantuan Mengemudi canggih Level 2 Yang didukung Oleh ladar Gelombang 5mm Dan 10 kamera Hadir pula Sistem audio 23 speaker Harman Kardon Yang memberikan efek suara Untuk berbagai skenario Termasuk selamat datang Mengunci pintu Lampu sein Peringatan Pembukaan pintu Dan pengingat Kecepatan rendah Dan Untuk seluruh joknya Telah dibalut Bahan kulit napa Kursi depannya Hadir Dengan fungsi Pemanas Ventilasi Dan pijat Kursi Copilot Dapat diturunkan Hingga 145 derajat Dan Sandaran kakinya Dapat diatur Hingga maksimum 68 derajat Mantap ya Lalu Bagaimana dengan Mesin performa Dan spesifikasinya Oke Berikutnya Bicara soal mesin performa Dan spesifikasi Mobil ini Tersedia Dalam penggerak Roda depan Dan penggerak Empat roda Dilengkapi dengan Sistem hybrid Plug-in 1.5 turbo Untuk versi Penggerak Roda depan Ditenagai Satu motor Yang punya tenaga 375 hp Dengan torsi 615 Nm Sedangkan Untuk penggerak Empat rodanya Dibekali Motor ganda Dan Punya tenaga Sebesar 585 hp Dengan torsi Puncak 900 Nm Serta Memiliki Akselerasi Dari 0 Hingga 100 km per jam Hanya butuh Waktu 4,6 detik Saja Luar biasa ya Dan Mobil ini Punya 3 paket baterai Yaitu 21,2 kW 39,6 kW Dan yang terakhir Dengan kapasitas 39,8 kW Lalu Untuk daya jelajah Listrik murninya adalah Sejauh 245 km Dan 220 km Sedangkan Untuk jarak tempuh Komprehensifnya adalah 1200 km Dan 1400 km Mantap Mantap banget ya Lalu Untuk waktu pengisian dayanya Dari 30 Hingga 80% Hanya butuh waktu 28 menit saja Lalu Berapa sih Dengan banderol harganya Oke Berikutnya Bicara soal banderol harga Mobil Jili Link & Co Zero H Telah resmi Dijual Dengan total 5 model Ada pun harga Varia termurah Jadi banderol seharga 28.400 USD Atau setara 426 juta Dan Untuk yang termahalnya adalah 39.200 USD Atau setara 588 juta Wah Luar biasa ya Mobil baru Cina ini Sangat kuat Canggih Dan mumpuni Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana pendapatnya Mengenai Mobil baru Cina ini Bantu dong Beri ke pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Jili Link & Co Zero H Oke Masih baik menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.